Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak yang soleh dan soleha Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak tetap semangat dan ceria ya Untuk bermain dan belajar bersama bu guru Nah anak-anak sebelum belajar kita berdoa dulu yuk Angkat kedua tangan kita Oke semuanya siap Doa tambah ilmu Robi ya Allah Zidni ilman Tambahilah ilmuku Warzubni fahman Dan pertimbilah kecerdasanku Amin Doa kebahagiaan dunia dan akhirat Robbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabana Amin Wah hebat Anak-anak semakin hari semakin hebat semakin pandai Dan semakin banyak doa-doa yang anak-anak bisa Anak-anak tema kita minggu ini adalah tentang binatang Subtemanya yaitu binatang laut Nah anak-anak hari ini kita mengenal tentang bintang laut ya Atau starfish Ciptaan siapa? Iya ciptaan Allah subhanallah ta'ala Masya Allah Allah sangat hebat Menciptakan banyak binatang-binatang di lautan Salah satunya adalah bintang laut atau starfish Anak-anak bintang laut itu anak-anak dia mempunyai lima lungan Nah di bawah lengannya itu adalah kaki-kaki tabungnya Kaki-kaki tabungnya itu bisa memanjang Bisa untuk melekat di karang-karang di bebatuan Dan juga bisa untuk merangkat di sepanjang dasar lautan Tapi dia pelan-pelan jalannya Dan juga anak-anak kaki tabungnya itu digunakan untuk mencengkram atau menyedot mangsanya Iya binatang laut itu makannya binatang-binatang kecil Seperti remis atau tiram Itu adalah makanan bintang laut Dan juga anak-anak bintang laut itu ada yang jantan dan betina Nah kalau yang betina Kalau pada musim bertelur Wah bertelurnya banyak sekali anak-anak Sekitar 200 juta telur Wah sebalik Allah pasti banyak sekali Ya anak-anak itu adalah setilas tentang bintang laut atau starfish Tapi anak-anak pasti sudah tahu ya Banyak binatang-binatang di lautan Nah hari ini kita akan belajar Yaitu membias bintang laut Sudah siap anak-anak? Oke yuk kita ambil yuk crayonnya Buku gambar Nah kita siapkan ya Buku gambarnya Crayonnya juga Siap-siap ya Nih disiapkan Dan terutama anak-anak Sudah menyiapkan pola bintang laut Buatan mama Kita akan membias bintang laut Caranya gimana sih? Nah sesudah pola ini dibuat Anak-anak langsung mengambil crayonnya Nanti di setiap Apa namanya Sisi-sisi ini Sisi-sisi bintang laut ini Kita kasih warna Warnanya apa aja Terserah warna-warni Coba sekarang Bu Is Juga mau mulai Membeli warna pada sisi-sisinya Bismillahirrohmanirrohim Perhatikan ya Anak-anak Nah Bu Is Memulainya dengan merah Warna merah atau red Nih Yang tebal ya Anak-anak Tuh Wah Bagus sekali Yang tebal Jangan tipis Supaya warnanya Lebih jelas Lalu boleh Ganti warna ya Jadi biar warna Warni Bintang lautnya Yang tebal Supaya gampang Buat tibiasnya Nanti warnanya banyak Nih Ada lagi Warna ini lagi Bu buru aku Warna biru Boleh Tuh Kita warna lagi Yang tebal Sisi-sisinya ya Wah Pasti anak-anak Sudah bisa Nih Lagi kita lanjutkan Aku mau warna Orang Bu buru Ya boleh Warna apa saja Juga boleh Nah Tuh Anak-anak Anak-anak Pernahkan Ke pantai Iya Disana Banyak ya Apa Banyak Pasir Banyak Apa lagi Iya Binatang-binatang Kadang-kadang Ada juga Kerang-kerang Kecil Tuh Wah Enak sekali Di pantai Siapa nih Yang udah pernah Pergi ke pantai Sama mama Dan papa Iya Asik ya Disana Anak-anak Kalau di pantai Ngapain aja Sih Kalau di pantai Iya Ada yang berenang Ada apa lagi Wah Main bola Iya Apa lagi Kalau di pantai Uh Makan-makan Iya Ada yang makan Buah Apa Buah kelapa Iya Wah Iya Enak sekali Di pantai Kan Asik Udaranya juga Sejuk Banyak Lombaknya Wah Pokoknya seru Kalau di pantai Iya Terus Apa lagi Wah Main pasir Pasti deh Anak-anak Seneng nih Main pasir Pantai Buis juga Seneng Main pasir Di pantai Seru Bikin istana-istanaan Wah Anak-anak Wah Udah mau jadi Tapi masih ada Lanjutkan lagi Warna lainnya Boleh Oke Hmm Buis warna ini Ah Tuh Boleh Yang penting Yang tebal Nanti diapakan ya Coba deh Tebal Membias Bintang laut Diapakan kok Bintang lautnya Bisa dibi Yas Nih Sampai selesai dulu Nanti Buis kasih tahu Caranya Oke Wah Dikit lagi Sabar Sabar Sedikit lagi Oke Ya Hmm Pinter Tuh Hati-hati ya Mewarnainya Wah Bagus Nih Tuh Lagi Ah Sedikit lagi Warna apa ya Coba Buis Warna biru Mudah Anak-anak Warnanya bebas ya Terserah Anak-anak Nggak sama-sama Bu guru juga Nggak apa-apa Bismillahirrohmanirrohim Yang bagus ya Wah Selesai deh Jangan lupa Railainya dirapikan lagi Ditutup Ya Nah Lalu Bintang laut ini Anak-anak Kita tempelkan nih Di buku gambar Tuh Ya Kita letakkan Di buku gambar Nah Terus Anak-anak Nanti ditekan Tengahnya Terus Anak-anak Jempolnya ya Untuk mengusap Tuh Boleh juga Nggak jempol Telunjuk juga boleh Tapi jangan sampai bergerak Bismillahirrohmanirrohim Sampai bergerak Bukunya ya Tuh Bisa minta tolong mama juga Pegangin Bukunya ini Atau polanya Tuh Anak-anak Diginikan Tuh Eh Kalau bergerak Di Apa namanya Disatukan lagi Tuh Kalau misalnya bergerak Aku kegeser Tuh Kita ginikan lagi Anak-anak Biar Pas Tuh Bismillahirrohmanirrohim Wah seru nih Coba nih Bagus Nggak ya Hasilnya Pasti Anak-anak Senang Eh bergerak lagi Jangan lupa Kalau bergerak lagi Dirapikan lagi Oke Nah Sebelah sini Maaf ya Anak-anak Agak susah nih Karena Dipapan Kalau anak-anak Di meja Biar lebih Gampang Bismillahirrohmanirrohim Bagus sekali Warna-warnanya Membiasnya Tuh Sebelah sini Wah Makanya Anak-anak Harus tebal Krayonnya Boleh dibantu Telunjuk Boleh dibantu Sama Jempol Yang penting Anak-anak Jangan lupa nih Polanya Ditempelkan lagi Kalau bergerak Tuh Oke Bismillah Sebentar lagi Jadi nih Wah Bintang lautnya Seperti apa ya Coba nih Bu Is mau lihat nih Punya anak-anak Pasti bagus juga Warnanya Warna-warni Ya Nah Tuh Ah Udah mau selesai Tuh Alhamdulillah Udah mau selesai Yuk Kita angkat Sama-sama Satu Dua Tiga Tuh Wah Keren Keren sekali kan Anak-anak Bagus sekali Membiasnya Tuh Siapa yang bisa Oke Siapa yang mau coba Nah Anak-anak Tapi boleh juga loh Setelah membias Jangan lupa dikasih Nama anak-anak Di sini Siapa yang sudah bisa Menulis nama sendiri Iya Gak apa-apa Ikutin saja Di kerayat Ada nama anak-anak Di sepidal Ada nama anak-anak Ikutin pelan-pelan Gak apa-apa Siapa yang bisa Alhamdulillah Oke Nah Nana Kalau sudah Jangan lupa Di foto Sama mama Mama foto Aku Nanti kirim ke Bu Guru Nanti insya Allah Bu Guru Nilai Nah Terima kasih Anak-anak Sudah belajar Dengan tertib hari ini Anak-anak Tetap semangat Jaga Kesehatan Makan makanan Makan makanan yang bergizi Minum susu Dan jangan lupa Selalu patuh Kepada Mama Papa Ayah Dan bunda Dan selalu berdoa Kepada Allah Supaya Wabak Corona Ini segera berakhir Dan kita bisa Sekolah lagi Bersama-sama Sekian dari Bu Guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah semuanya